Pendekar cacat jelit 20. Lengan kirinya setajam golok langsung membacok ke arah belakang. Jurus-jurus serangan Bong Tianggak ini dilepaskan belakangan, tapi tiba lebih duluan pada sasaran, bayangan orang yang sedang melambung di udara itu buru-buru menarik kembali cengkeramannya, sementara tangannya dibalik dan menyongsong datangnya ancaman telapak tangan kiri Bong Tianggak. Belam, suara benturan keras menggelegar, di tengah ringkik kuda yang nyaring, Bong Tianggak berikut kudanya telah menerjang maju. Sebaliknya Han Xiao Liong melayang turun, kini dia berdiri dengan wajah sangat terkejut. Dengan cepat tu Xiao Hao memburu ke depan. Bong Tianggak yang berada di atas kudanya berkata sambil tersenyum, Kekuatan serangan saudara benar-benar hebat dan kau merupakan jago lihai pertama yang ku jumpai selama ini. Bila kau anggap ada kepentingan untuk melangsungkan pertarungan, lebih baik kita memilih tempat lain saja di kemudian hari, kita bertarung 300 gebrakan sampai puas. Dalam bentrokan tadi, Han Xiao Liong merasakan gejolak darah dalam tubuhnya, biarpun dia nampak kasar di luar, sesungguhnya orang ini sangat cermat dan berhati-hati, walau baru satu gebrakan saja, namun dia pun sadar telah bertemu jago lihai. Sepanjang hidupnya, belum pernah Han Xiao Liong menderita kekalahan, dia tak ingin menderita kekalahan di tangan musuh dengan cepat. Ketika mendengar ucapan tadi, ia bertanya, Kau kah jian ciat suseng betul, akulah orangnya, Bong Tian Gak tertawa, selama berada di dalam kota terlarang, mungkin kita akan sering bertemu, nah, sampai berjumpa di lain kesempatan, selesai berkata dia lantas menjurah, kemudian melarikan kudanya meninggalkan tempat itu. Memandang bayangan tunggungnya yang menjauh, tiba-tiba Han Xiao Liong menghela nafas panjang, lalu ujarnya, kepandaian silat orang benar-benar sangat hebat, mungkin aku atau Tupit Kuo Tuliukahi juga bukan tandingannya, Tus Yau Hao tertegun mendengar ucapan itu, serunya dengan cepat, Han Su Heng, kau anggap tenaga dalam jian ciat suseng masih jauh lebih hebat daripadamu menurut cerita yang tersiar dalam bulan, jian ciat suseng saat ini bagaikan suhu ketika terjun ke dunia persilatan puluhan tahun berselang, kedasyatan dan kehebatannya hampir tak berbeda. Mula-mula aku tidak percaya jian ciat suseng itu sanggup dibandingkan dengan kehebatan serta keampuhan suhu di masa lampau, namun setelah bentrokan hari ini, aku baru menyadari bahwa kesempurnaan tenaga dalamnya memang tak mungkin bisa dilawan oleh siapapun, Tus Yau Hao menyadari bahwa kepandaian silat kakak seperguruannya ini masih beberapa kali lipat lebih hebat daripada dirinya, namun dia masih tetap tidak percaya jian ciat suseng benar-benar memiliki kemampuan seperti apa yang dikatakan suhu hengnya itu, bahkan Liu Kahi pun tak mampu mengungguli dirinya. Sus Yau Hao tertawa terbahak-bahak, kemudian ujarnya, suhu heng, nampaknya keangkuhan dan ketinggian hatimu di masa lampau telah berubah? Betul, kepandaian silat jian ciat suseng memang sangat liai, namun tak nanti sehebat apa yang dilukiskan suhu heng barusan, kalau dalam melancarkan serangan tadi suhu heng menyerang dari udara, dan ancaman mencengkeram berubah menjadi pukulan, tenaga yang digunakan otomatis selisih lebih banyak ketimbang lawan, apalagi jian ciat suseng melepas pukulannya dengan duduk di atas pelana kuda, dengan tambahan tenaga terjangan kuda, tidak heran kekuatan yang dia hasilkan lebih sempurna daripada orang lain, sesudah mendengar penjelasan tu siyao hao ini, hal siyao leong berpendapat ucapan itu memang benar, maka setelah menghela nafas, katanya dengan suara rendah, semoga saja apa yang kau duga memang betul, kalau tidak, suhu akan mendapat seorang musuh tangguh tiba-tiba itu siyao hao berpaling dan memandang sekejap ke arahnya, lalu bertanya, suheng, suhukah yang mengirim kau untuk membantuku ketika suhu menerima surat kilat sute yang mengatakan bahwa pihak putgwa cinta sedang mencari sejumlah harta karun, tampaknya dia orang tua pun segera teringat bahwa harta karun itu bisa jadi merupakan harta peninggalan raja. muda mole cinggong seratus tahun lalu, itulah sebabnya beliau lantas mengutus aku datang membantu sute guna melaksanakan tugas besar ini, terus yao hao manggut-manggut. Apa yang diduga suheng memang tepat sekali, beberapa hari ini aku memang telah berhasil menyelidiki persoalan itu hingga jelas, harta karun yang dimaksud memang benar-benar merupakan harta karun peninggalan raja muda mole cinggong, harta karun mole cinggong mempunyai sangkut paut yang sangat besar dengan kepang kita, maka kita bertekad mendapatkannya walaupun dengan pengorbanan apapun, suh sute, cepat kau tuturkan keadaan yang sebenarnya kepadaku, dalam penyelidikanku selama beberapa hari ini, dapat diketahui bahwa pihak yang mengetahui rahasia tentang harta karun mole cinggong ini selain putgwa cinggong tampaknya masih ada orang-orang hiat kiam bun. Ditambah kita berarti ada tiga kekuatan yang mengincarnya, Han Xiao Liong termenung dan berpikir beberapa saat, lalu tanyanya, apakah Yan Chiat Su Seng mengetahui rahasia ini tahu atau tidak bukan masalah, sebab dengan kekuatannya seorang, rasanya mustahil untuk mendapatkan harta karun mole cinggong itu, dimanakah letak harta karun itu dipendam soal ini tampaknya kita pihak ke pangkala selangkah, sebab hingga kini masih belum begitu jelas. Tapi yang pasti berada pada radius 10 li seputar kota terlarang ini, semalam aku berhasil memperoleh berita gembira, orang-orang hiat kiam bun sedang mencari orang ini, seorang umat persilatan yang pertama mengetahui harta karun itu. Siapakah di Along Jitseng dari lautan timur, apakah orang ini masih berada di sekitar kota terlarang? Konon orang ini sudah berhasil menyusup masuk ke dalam wilayah harta karun itu, sudah barang tentu dia berada di seputar kota terlarang, tugas pertama kita sekarang adalah menemukan jejak Long Jitseng, ujar Han Xiao Liong kemudian dengan kening berkerut. Susio Hao Manggut-Manggut Benar, konon bangunan penyimpanan harta karun Molai Chingong adalah hasil bangunan Susio Cao Long Jitseng. Tempat harta karun itu disimpan dipasang berbagai alat rahasia yang amat hebat, di dunia saat ini hanya Long Jitseng yang sanggup mematahkan alat-alat itu, oleh sebab itulah orang-orang hiat kiam bun dengan cepat telah mengadakan hubungan dengan Long Jitseng, kalau begitu bukankah usaha kita akan sia-sia belakatu Sio Hao Menggeleng. Biarpun pihak hiat kiam bun sudah mengadakan hubungan dengan Heki Tucu, namun syarat yang mereka kemukakan tidak ada kecocokan, sehingga kerjasama itu nampaknya batahan Sio Liong termenung sebentar, kemudian katanya dengan suara dalam, bagaimanapun juga kita harus melindungi Long Jitseng, telah kuutus segenap anggota ruang Sintong untuk menyebar diri dan mencari kabar Long Jitseng, mari kita cepat pulang sambil menanti kabar, Oh! Hang Kong Si adalah sebuah kompleks kuil yang terdiri dari dua ruang besar dan belasan bilik kecil, di balik tembok pekarangan yang tinggi, tumbuh rimbon petohonan bambonan hijau. Dipandang dari jauh, tempat pengasingan ini sepi dan tenang. Ketika orang memasuki bangunan itu, maka terlihatlah daun kering melapisi seluruh permukaan tanah, debu tebal menyelimut di lantai ruangan, sarang laba-laba menghiasi patung arca dan peralatan, pada hakikatnya kuil ini yang sudah lama terbengkalai. Dalam satu tahun, belum tentu nampak cahaya lentera di dalam kuil itu, tapi malam ini, dari tujuh buah bilik di belakang ruang depan berkedip cahaya lilin. Rupanya selewat tengah hari tadi, ada enam orang laki perempuan yang secara diam-diam masuk ke dalam kuil Hong Kong Si, mereka terdiri dari Jian Chiat Su Seng Bong Tiangak, Long Jet Seng serta Hui Eng Sukiam. Malam semakin bertambah larut, Long Jet Seng dan Hui Eng Sukiam telah memasuki bilik masing-masing untuk beristirahat, hanya tinggal Bong Tiangak yang nampak masih duduk menet pekur di depan jendela sambil mendengarkan bunyi daun bambu yang bergoyang terhembus angin. Sementara dalam benaknya terlintas bayangan tubuh seorang gadis yang lemah lembut tak bertenaga. Ai, sudah hampir empat bulan aku meninggalkan Leng Hui, saat ini mungkin kehidupannya akan dilewati bagaikan bertahun-tahun, Bong Tiangak adalah seorang lelaki sejati yang romantis, namun penuh dengan tanggung jawab, Seng Leng Hui telah menjadi istrinya, setiap waktu dia selalu merindukannya, menguapirkan nasibnya, terutama bila tengah malam tiba, di saat suasana menjadi hening dan tak terdengar suara sedikitpun, bayangan Seng Leng Hui selalu muncul di hadapannya. Ada kalanya Bong Tiangak kuatir akan keselamatan Seng Leng Hui, gadis yang hidup menyendiri di tengah gunung terpencil, mungkinkah dia diserang serigala ganas, diterkam harimau buas. Bila semua ini mulai muncul, ingin sekali secepatnya dia kembali ke sisinya. Ai, Leng Hui, wahai Leng Hui, seandainya kau bisa meninggalkan gunung dan hidup mendampingiku, betapa bahagianya aku, ah, tidak. Setiap hari aku hidup bergelimpangan di ujung golok, aku tak boleh membiarkan dia kuatir, harus ku tunggu sampai Tiong Yang Hwe kuat dan dikendanya sebelum dia ku jemput kemari, berpikir sampai di situ, mendadak Bong Tiangak menaruh suatu harapan aneh terhadap kuil Hong Kong si itu. Andai kata Hong Kong Hwe siu bersedia memberikan tempat ini kepadanya, dia hendak menjadikan tempat ini sebagai markas besar Tiong Yang Hwe. Teringat akan diri Hong Kong Hwe siu, tanpa terasa Bong Tiangak berpikir kembali, aku telah pindah kemari, menurut aturan, sudah sepantasnya bila ku jumpai dulu Hong Kong Hwe siu, pelan-pelan dia bangkit, kemudian meranjak dari ruangan. Sejak pindah ke situ tiga hari lalu, Bong Tiangak belum sempat memperhatikan keadaan sekeliling tempat itu, maka saat ini dia berjalan di tengah kegelapan malam dengan santai. Tiba di ruang tengah bagian belakang, tanpa terasa pemuda itu menghentikan langkahnya. Rupanya gedung belakang ini merupakan tempat tinggal Hong Kong Hwe siu bersama ketiga muridnya, dari Long Jitseng diketahui bahwa Hong Kong Hwe siu berempat tidak senang kalau ketenangan mereka diusik orang lain. Maka Bong Tiangak tak berani maju lebih ke depan, apalagi suasana di ruangan itu gelap gulita dan tak terdengar sedikit suara pun. Coba kalau Long Jitseng tidak memberitahukan hal itu lebih dahulu kepadanya, siapakah yang akan menduga kalau di dalam ruangan itu berdiam Hong Kong Hwe siu dan murid-muridnya? Setelah berhenti beberapa saat di situ, Bong Tiangak sudah siap membalikan badan untuk berlalu dari situ. Mendadak dari halaman gedung sebelah selatan berkumandang suara langkah kaki seseorang. Dengan kening berkerut Bong Tiangak segera menyelingap kebalik sebuah tiang penyangga gedung, tepat di samping pintu gerbang yang gelap gulita. Tidak selang lama kemudian dari balik pintu telah muncul dua sosok bayangan orang. Ketika Bong Tiangak dapat melihat jelas wajah kedua orang itu, tanpa terasa ia berpikir dalam hati, ah, Tia Leng Juan dan Long Jitseng, benar, orang yang baru muncul dari balik pintu tak lain adalah seorang sastrawan berbaju biru berusia 30 tahun serta seorang kakek berbaju hitam. Mereka memang Tia Leng Juan serta Long Jitseng. Kedua orang itu seperti sudah saling mengenal satu sama lain, keadaan itu segera menimbulkan kecurigaan Bong Tiangak. Mendadak terdengar Tia Leng Juan berbisik, Long Tochu, aku benar-benar tidak habis mengerti apa sebabnya kau bertindak begitu gegabah, bergabung dengan Tiong yang HWM memang bukan masalah, tapi mengapa kau mengajak Jian Chiat Su Seng sekalian datang ke kuil Hong Kong si ini Long Jitseng tertawa dingin, Jian Chiat Su Seng telah mengetahui rahasia harta karun mole Chingong, barang siapa mengetahui rahasia itu, dia tak dapat dibiarkan hidup terus, oh, jadi kau ingin memergunakan kekuatan Hong Kong HWM untuk membunuh Jian Chiat Su Seng? Tanya Tia Leng Juan. Long Jitseng tersenyum. Kepandaian silat Jian Chiat Su Seng tidak dibawah kemampuan siapapun dalam put GWA Chin Kau, bila ingin menghabisi nyawanya, kecuali Hong Kong HWM, mampukah kita menghabisi nyawanya peluh dingin segera keluar membasai tubuh Bong Tiangak? Sesudah mendengar perkataan itu, mimpi pun dia tak mengira kalau Long Jitseng telah memperhitungkan dengan sebaik-baiknya bagaimana melenyapkan dirinya dari muka bumi. Coba kalau rencana kecil Long Jitseng ini tidak terbongkar secara kebetulan pada malam ini, bisa dibayangkan dia bisa terperangkap dan mati konyol. Ai, aku benar-benar kelewat ceroboh dan gegabah, ia berpikir, mengapa aku begitu menaruh kepercayaan kepada Long Jitseng saat itu juga Bong Tiangak telah mendapat semacam pelajaran, yaitu tak boleh mempercayai orang begitu saja. Pelan-pelan Tia Leng Won berkata lagi, setelah melalui suatu pertimbangan yang mendalam, aku pikir kita tidak usah seawal ini menghabisinya wajian Chiat Su Seng, mengapa pihak yang mengetahui harta karun ini selain put GWA Chin Kau, masih ada lagi orang-orang Hiat Kiam Bun dan Kepang, orang-orang dari kedua partai itu pun sudah mulai menelusuri jejakmu sekarang, tampaknya mereka bertekad untuk mendapatkan dirimu dengan care apapun, bila sekarang juga kita pergunakan Hang Kong Hwasyo bertiga untuk melindungimu, maka kita tak akan berhasil mendapatkan harta karun itu, Long Jitseng segera manggut-manggut. Benar, Hang Kong Hwasyo bertiga sedang memusatkan segenap pikiran dan perhatian untuk mempelajari peta harta karun itu, mereka memang belum punya waktu untuk menampakkan diri, mendengar ucapan itu, sekali lagi Bong Tian gak berpikir, oh, rupanya Hang Kong Hwasyo dan murid-muridnya bukan sedang mengasingkan diri dalam ruangan itu. Hahaha, sungguh tak ku sangka pikiranku begitu pulos, dengan amat mudahnya berhasil dikelabui oleh Long Jitseng, tapi siapakah Hang Kong Hwasyo yang sebenarnya? Lihai kah ilmu silatnya? Dari pembicaraan Tia Leng Won dan Long Jitseng, kepandayan silat Hang Kong Hwasyo pasti amat sempurna, belum habis ingatan itu melintas, terdengar Tia Leng Won telah berkata lagi, itulah sebabnya untuk sementara waktu kita tak perlu menghabisinya wa Jian Chiat Shuseng, tapi bila Jian Chiat Shuseng lama berdiam di sini dan suatu saat gak akan mengetahui rahasia kita, bagaimana kita mesti menghadapinya? Selama Hang Kong Hwasyo bertiga tidak menampakkan diri, bagaimana mungkin Jian Chiat Shuseng dapat mengetahui rahasia mereka bertiga? Hekki Tsuchu merasa ucapan itu ada benarnya juga, maka sesudah termenung sebentar dia bertanya lagi, benarkah Jikau Chu Put Gwa Chin Kau mempunyai kemampuan untuk menghadapi alat-alat rahasia itu dan menemukan harta karun Jikau Chu ahli ilmu falak yang hebat? Dia pun mahir ilmu bangunan tanah serta berbagai kepandayan lainnya, namun tanpa peta rahasia itu, betapapun lihaainya dia, jangan harap bisa mendahului kita, tampaknya Jikau Chu sudah tidak mempercayai dirimu lagi, kembali Long Jit Seng berujar. Mendengar ucapan terakhir ini, tiba-tiba saja hati Bong Tian Gak bergetar keras, segera pikirnya, Tia Leng Wan, Mungkinkah dia yang menyelundup ke dalam tubuh Put Gwa Chin Kau satu ingatan cepat melintas dalam benak Bong Tian Gak, ia teringat nada suara, bentuk badan serta gerak-gerik Sam Kau Chu Put Gwa Chin Kau yang dijumpainya semalam. Teringat semua itu, hampir saja Bong Tian Gak menjerit keras. Rupanya Sam Kau Chu Put Gwa Chin Kau tak lain tak bukan adalah Tia Leng Wan. Dalam waktu singkat teka-teki yang sukar dijawab melintas dalam benak Bong Tian Gak. Dengan care apakah Tia Leng Wan menjadi Sam Kau Chu Put Gwa Chin Kau? Bagaimana mungkin dia bisa memperoleh kepercayaan Cong Kau Chu? Sebagaimana diketahui, Tia Leng Wan pernah bekerja sama dengan Bong Tian Gak membunuh Sam Kau Chu di masa lalu, bukan saja dia musuh bebu yutan Put Gwa Chin Kau, bahkan termasuk salah seorang yang tercantum dalam daftar hitam Put Gwa Chin Kau untuk dibunuh. Bagaimana mungkin Cong Kau Chu Put Gwa Chin Kau bisa menerima dirinya? Lantas kemana perginya Ho Put yang beserta segena orang-orang dari Bulim Beng Chu? Saat ini Bong Tian Gak sudah banyak curiga terhadap Tia Leng Wan. Sementara itu Tia Leng Wan telah berkata lagi, Long To Chu tak perlu khawatir, ketika menjabat sebagai Sam Kau Chu Put Gwa Chin Kau, aku masih tetap Tia Leng Wan. Nyatanya Cong Kau Chu sangat menaruh kepercayaan kepadaku, biarpun Ji Kau Chu rada kurang percaya. Dalam anggapan Cong Kau Chu, Ji Kau Chu hanya merasa kedudukannya terancam oleh kehadiranku, jadi reaksi spontan yang wajar, mustahil dia akan mencurigai diriku. Dengan ucapan itu, Tia Leng Wan telah menjelaskan pula bagaimana caranya dia memperoleh kepercayaan dari Cong Kau Chu. Long Jet Seng tertawa, apakah kau sudah berhasil menyelidiki identitas serta riwayat hidup Cong Kau Chu? Tia Leng Wan segera menggeleng. Belum berhasil, tapi bisa jadi aku akan berhasil melihat rot wajah aslinya malam nanti, hehehe, hati-hati, kau jangan sampai terpikat olehnya, seru Long Jet Seng sambil tertawa. Perempuan yang ada di dunia ini hanya si Hun Moli seorang yang paling memikat hati, bagaimana mungkin aku bisa tergoda setelah saban hari bergaul dengannya? Kau ingin berjumpa dengan Hong Kong Ho Siu Tia Leng Wan mendungakan kepala memandang cuaca, lalu menjawab, saat kentongan ketiga tinggal setengah jam lagi, aku sudah tak punya banyak waktu lagi, beberapa hari ini Hong Kong Ho Siu sedang sibuk, alangkah baiknya bila kita tak mengganggu konsentrasi dan perhatiannya, baiklah, kalau begitu aku mohon diri lebih dulu. Kau harus baik-baik menghadapi Jian Chiat Seng, paling penting harus kau selidiki dulu asal-usulnya, selesai berkata dia membalikan badan dan segera berlalu. Long Jet Seng memperhatikan pula keadaan sekeliling tempat itu, kemudian dia pun turut berlalu dari sana. Bong Tian Gak sendiri seperti sukna gentayangan mengejar ke gedung belakang. Di bawah cahaya rembulan diasaksikan sesosok bayangan orang sedang bergerak di depan sana, Bong Tian Gak tahu orang itu adalah Tia Leng Wan, maka dia segera menguntiknya secara diam-diam. Dia harus mengikuti Tia Leng Wan, sebab dia ingin turut menyaksikan muka asli Chong Kau Chu. Dia pun ingin mengetahui nasib para jago yang semula berdiam dalam gedung bulim Beng Chu. Bong Tian Gak perlu keterangan langsung dari Tia Leng Juan, tapi pemuda itu pun menaruh perasaan ngeri bercampur seram, dia kuatir Ho Po Chi yang serta rekan-rekannya sudah terbunuh. Bagaimanapun juga dia pernah menyaksikan kekejaman serta kebuasan Tia Leng Wan ketika membunuh Kau Dewi Kazet. Hubun Chu Hyat Kiambun, apalagi caranya memerintah Si Hun Moli untuk mencelakai umat persilatan. Dilihat dari segala gerak-gerik serta perbuatan itu, tampaknya Tia Leng Wan bukan seorang Eng Hiong yang berjiwa lurus. Mungkin dia telah mengubah pendirian dan taklu kepada kekuasaan kaum siluman dan iblis OO di tepi jalan Raya Hang Sia, tepatnya berada di sebidang tanah perkebunan yang luas, berdiri anggun sebuah gedung bungil yang indah dan megah. Di sebelah kiri bangunan itu berdiri sebuah loteng bertingkat tiga, cahaya lentera memancar keluar dan menyinari sekitarnya seperti siang hari saja. Dalam keheningan malam, tiba-tiba muncul sesosok bayangan orang melompat ke atas sebatang pohon pek yang dengan lincah seperti seekor monyet, tubuhnya enteng, gerak-geriknya cepat seperti kilat, dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap. Baru saja bayangan orang itu menyembunyikan diri, seorang pemuda berbaju biru sudah muncul dari balik pepohonan dan menuju ke arah gedung itu. Dengan cepatnya sastrawan berbaju biru itu menuju ke arah loteng bertingkat tiga tadi. Melihat hal itu, orang yang berada di pohon pek yang tadi segera berpikir, mungkin gedung itu adalah tempat tinggal Tia Leng Wan, di dalam kota terlarang ternyata Tia Leng Wan memiliki tempat tinggal sedemikian banyaknya, mau tak mau Bong Tian Gak segera berpikir dengan kening berkerut. Tia Leng Wan benar-benar licik dan banyak akal muslihatnya, beberapa saat kemudian, Tia Leng Wan telah muncul di tepi jendela loteng tingkat ketiga. Kini dia telah berganti pakaian dengan satu setel jubah biru yang baru dan di tangan kirinya membawa sebuah kipas, gayanya tak beda dengan seorang lelaki romantis. Senyuman cerah menghiasi wajah Tia Leng Wan pada saat itu. Ia mendongakan kepala memandang keadaan cuaca, kentongan ketiga telah menjelang. Mendadak Bong Tian Gak yang berada di atas pohon pek yang mengendus bau harum bunga anggrek yang tersiar kemana-mana. Bau harum bunga anggrek itu sangat tajam dan merupakan ciri khas kehadiran Cong Kau Chu Put Gwa Chin Kau. Sementara itu Tia Leng Wan telah berkata dengan suaranya ring, Sam Kau Chu dengan hormat menantikan kehadiran Cong Kau Chu baru selesai ucapan itu, Bong Tian Gak telah menyaksikan sesosok bayangan orang melayang turun di hadapannya dan berjalan masuk ke dalam loteng tingkat tiga, langsung menuju ke depan Tia Leng Wan. Ilmu meringankan tubuh pengpoh cim im, melangkah datarawan hijau, Cong Kau Chu benar-benar sangat hebat, bagaikan bida dari iang baru turun dari kahyangan. Bong Tian Gak tertegun menyaksikan kejadian itu, sebab di kolong langit dewasa ini rasanya belum terdapat orang kedua yang memiliki ilmu meringankan tubuh sehebat ini. Ditambah lagi udara di sekeliling tempat itu seakan-akan diliputi bau harum bunga anggrek yang begitu lembut, hal itu membuat orang beranggapan Cong Kau Chu adalah jelmaan dari bida dari kahyangan. Cong Kau Chu put Gwa Chin Kau yang serba misterius kini berdiri membelakangi jendela, sayang Bong Tian Gak tak sempat melihat jelas paras mukanya. Perempuan itu mengenakan pakaian sutera warna putih yang lembut, perawakan tubuhnya nampak sedikit agak gemuk, namun montok dan kenyal, mendatangkan suatu daya rangsang aneh bagi pria yang melihatnya. Rambutnya disanggul model keraton, untayan mutiara menghiasi lehernya, sedangkan sebutir batu kemala hijau yang tak ternilai harganya tersisip di ujung tusuk kondenya. Tia Leng Won seakan-akan dibuat terkesima oleh paras mukacong Kau Chu, sepasang matanya mengawasi perempuan itu dengan terkesima, tak sepatah kata pun sanggup diucapkan. Bong Tian Gak ingin sekali menyaksikan paras mukacong Kau Chu, apa mau dikata, perempuan itu justru berdiri membelakanginya. Dari bentuk tubuhnya arah belakang, usia perempuan ini sekitar 37-8 tahun, mendatang suara merdu merayu bergema dari mulut chong Kau Chu, sem Kau Chu, mengapa seperti bertemu orang asing saja. Teguran itu segera menyadarkan Tia Leng Won dari lamunan, dengan cepat dia berseru tertahan, paras muka chong Kau Chu benar-benar anggun, cantik dan menawan hati, jauh di luar dugaanku, ai, mungkin hal ini disebabkan baru sekali ini ku saksikan wajah asli chong Kau Chu, mendatang chong Kau Chu tertawa cekikikan, Sem Kau Chu tak usah banyak adat, perjumpaan malam ini hanya kita berdua. Suara tawanya penuh dengan kekuatan daya pikat yang membetut Sukma, tidak ada pria yang tak terpengaruh oleh keadaan itu. Kecuali Tia Leng Won sudah buta matanya atau dia sudah menduga maksud tujuan undangan chong Kau Chu malam ini, kalau tidak, mustahil dia bisa menahan diri. Sebaliknya bagi wanita yang sudah lama hidup menyendiri, perjumpaan berduaan semacam begini pasti akan menimbulkan gairah yang luar biasa, apalagi chong Kau Chu adalah perempuan berpengaruh, bagaimana mungkin dia mampu berpuasa lama? Dengan senyuman penuh arti, Tia Leng Won segera berkata, silakan duduk chong Kau Chu, aku telah menyiapkan sayur dan arak. Seusai berkata, dia membalikan badan dan masuk ke ruang dalam, beberapa saat kemudian dia telah muncul dengan membawa baki berisi hidangan yang lezat, hidangan memang telah disiapkan. Chong Kau Chu duduk dekat jendela, sedang Tia Leng Won duduk persis di hadapannya. Bong Tian Gak yang bersembunyi di luar jendela dapat menyaksikan gerak-gerak kedua orang itu dengan jelas, dia pun dapat melihat bagaimana Tia Leng Won melayani pimpinannya itu dengan gaya sehalus mungkin. Setelah perjamuan berlangsung beberapa saat, rayuan chong Kau Chu kian merangsang, tiba-tiba dia berbisik, Sam Kau Chu, bersediakah kau menghiburku malam ini hingga aku puas mendadak Tia Leng Won bangkit, lalu merangkul tubuh chong Kau Chu dan membopongnya. Ia merasakan tubuh perempuan itu halus lembut seolah-olah tidak bertulang, terutama bau harum yang terluar dari tubuhnya membuat setiap pria terangsang. Chong Kau Chu, kau sungguh amat cantik, disik Tia Leng Won sambil tertawa lirih. Eh, bagian yang tercantik belum sempat kau lihat, tapi sebentar lagi akan kulihat juga, cukup satu kali, selama hidup kau takkan melupakannya, hihihi, aku rada kurang percaya, tidak percaya. Sekarang kau buktikan, kau akan mengetahui bagaimana rasanya, mimpi pun aku orang syetia tak pernah mengira suatu hari chong Kau Chu bisa berada dalam pelukanku, aku kan seorang perempuan betul, kau seorang perempuan, perempuan yang paling aneh, dan misterius di dunia ini, tapi bagian yang terahasia belum kau temukan sebentar lagi tempat rahasiamu akan kumasuki, oh ha, rayuan semacam ini sungguh membuat aku tak tahan, sebuah pembaringan, selembar kain kelambu. Kain kelambu tertutup rapat. Tia Leng Won telah berubah ganas, seganas serigala atau harimau kelaparan, sedangkan chong Kau Chu berubah begitu lemah dan lembut, seperti gadis perawan yang sedang diperkosa orang. Suara tertawa jalang, kata-kata porno yang jorok, serta rintihan yang memikat, membuat darah orang mendidih. Bong Tian Gak yang bersembunyi di atas pohon pek, yang sampai memejamkan mata, namun suara cabul yang begitu. Merangsang membuat pikiran dan perasaannya menjadi kacau. Ia sangat menyesal, kenapa bersembunyi sedemikian dekat. Chong Kau Chu, ampunilah aku, ampunilah, aku sudah hampir mati, seruan lirih mendadak bergema. Bong Tian Gak mendongakan kepala dan terkejut. Ia saksikan tubuh Chong Kau Chu sedang melilit tubuh Tia Leng Won seperti seekor ular berbisa, melilit dengan kencangnya. Sekarang Bong Tian Gak baru dapat melihat jelas perawakan tubuh Chong Kau Chu yang indah serta selembar wajah yang cantik molek. Tapi sekarang pada hakikatnya perempuan itu telah berubah menjadi seorang perempuan jalan penghisap darah. Suara tertawanya yang jalan serta getaran tubuhnya yang amat keras hakikatnya telah menindas Tia Leng Won sehingga tak berwujud manusia lagi. Peluh sebesar kacang bercucuran membasai tubuh Tia Leng Won, wajahnya tampak gembira serta nikmat luar biasa. Bong Tian Gak tidak menyangka akan menyaksikan adegan semacam ini, Chong Kau Chu benar-benar mirip iblis perempuan, siluman perempuan dan perempuan jalang. Mendadak satu ingatan melintas dalam benak Bong Tian Gak, mengapa tak kumanfaatkan kesempatan di saat dia sedang terpengaruh hawan naps untuk menghabisi nyawanya, biasanya perempuan yang bagaimanapun hebatnya, bila sedang berada dalam keadaan seperti ini, kepandaian saktinya tidak nanti bisa dikembangkan, belum habis singatan itu melintas, mendadak terdengar Tia Leng Won menjerit kaget. Tampak matanya terbelalak, sekujur tubuhnya gemetar keras. Bong Tian Gak tahu, keadaan seperti ini hanya dialami oleh seorang yang sedang mencapai puncak kenikmatan. Betul-betul manusia yang tidak berguna empat Chong Kau Chu sambil tertawa. Dengan cepat dia mendorong tubuh lelaki itu, dengan lemas tak bertenaga Tia Leng Won segera berguling, sepasang matanya yang memukau itu tiba-tiba dialihkan ke atas pohon pek, yang di luar jendela. Terkesiap hati Bong Tian Gak menyaksikan kejadian itu, pikirnya, wah, jangan-jangan dia sudah menemukan jejakku. Akhirnya Chong Kau Chu buka suara, katanya dengan suara lembut, aku benar-benar tidak percaya di dunia ini masih terdapat lelaki yang sama sekali tak tergerak hatinya menyaksikan adegan panas yang berlangsung di depan hidungnya, mendengar perkataan ini, diam-diam Bong Tian Gak membatin, aduh celaka, ternyata dia telah mengetahui jejakku. HMM. Aku tak percaya dalam keadaan bugil kau bisa berbuat sesuatu kepadaku, diiringi suara tawa menyeramkan, Bong Tian Gak melompat keluar dari atas pohon teg yang dan menerobos masuk melalui jendela. Sekarang ia dapat menyaksikan dengan jelas paras muka asli Chong Kau Chu, bukan hanya wajah aslinya, bahkan setiap bagian rahasia tubuhnya dapat terlihat dengan nyata. Chong Kau Chu sungguh merupakan seorang perempuan tidak tahu malu, tanpa canggung dia turun dari pembaringan dan berjalan kehadapan Bong Tian Gak dalam keadaan bugil. Bong Tian Gak tak berani memandang lebih jauh, dia meludah dan katanya dingin, kalau disuruh mencari perempuan manakah di dunia ini yang paling tak tahu malu, orang itu sudah pasti kau Chong Kau Chu tertawa terkekeh-kekeh, kalau aku tak tahu malu, kau lebih-lebih tak tahu malu, merah padam wajah Bong Tian Gak mendengar umpatan itu, serunya, hei, mengapa kau belum juga mengenakan pakaian Chong Kau Chu tertawa jalang sepasang matamu sudah kaku dan mendolong, aku berpakaian atau tidak, rasanya sudah bukan masalah lagi, kau tahu siapa aku tegur Bong Tian Gak dingin. Zian Ciat Suseng, kembali Bong Tian Gak tertawa dingin. Andai kata aku uarkan kejadian memalukan yang ku saksikan malam ini, tentu segenap umat persilatan akan tahu, akan aku lihat apakah kau punya muka untuk memimpin put GWA Chin kau atau tidak kau tak nanti bisa berbuat demikian, mengapa bila kau tidak bersedia taklu kepadaku malam ini, hanya jalan kematian yang akan kau hadapi, kau yakin pasti berhasil tiada lelaki di dunia ini yang tidak pernah terbayang dan tergila-gila setelah bermain cinta denganku, aku yakin tiada lelaki yang akan terlepas dari cengkeramanku, tampaknya kau mempunyai keyakinan yang luar biasa atas kecantikan wajahmu jengek Bong Tian Gak dingin. Aku yakin kecantikan sesipun tak akan bisa mengungguli aku, Bong Tian Gak mengamati sejenak wajah perempuan itu, lalu manggut-manggut, Ya, sayangnya kau sudah tua gemetar keras sekujir badan Cong Kau Chu sesudah mendengar perkataan itu, tanyanya, benarkah aku sudah tua Bong Tian Gak memang ada maksud menghina dan mencemooh perempuan itu, paling baik bila dapat melukai hatinya. Menurut pandanganku, biarpun kau pergunakan minyak wangi dan kupur serta gincu yang terbaik dan termahal di dunia ini untuk mendandani wajahnya, tetap tidak bisa menghilangkan kerutan tuamu yang makin nyata, yang lebih menggelikan lagi, masa kau menganggap dirimu masih mempunyai daya tarik dan daya rangsang yang luar biasa? Hektometer, terus terang saja aku beritahukan, manusia macam Tia Leng Won bisa takluk di bawah ketiakmu, hal ini bukan dikarenakan dia tergiru oleh kecantikanmu, sesungguhnya dia terpesona oleh rangsangan napsu dan terbuai dalam pelampiasan hawa napsu belaka, agaknya Chong Kau Chu takut mendengar orang lain mengatakan dia tua dan tidak cantik. Sekarang ia benar-benar membenci Bong Tian Gak, sedemikian bencinya hingga kalau bisa merobek-robek tubuhnya, mencorong sorot metel, tajam penuh kebencian dari balik matanya. Mendadak dia berkelebat maju, lalu menyambar pakaiannya yang berserakan di atas pembaringan. Melihat tingkah lakunya yang konyol itu, Bong Tian Gak tertawa terbahak-bahak. Di tengah gelak tawanya yang keras, pemuda itu melejik dan melayang keluar jendela. Pada dasarnya ilmu meringankan tubuh Bong Tian Gak sudah mencapai puncaknya, dengan sikap yang sinis dan memandang rendah dia tertawa seram, secepat kilat tubuhnya berkelebat pergi dan menjauh dari situ. Dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap di balik kegelapan malam. Baru pertama kali Cong Kau Chu menerima hinaan dan cemohan paling besar bagi seorang wanita. Selama puluhan tahun terakhir ini, seingatnya hanya seorang lelaki yang bisa membuatnya marah dan dendam, tapi hari ini telah bertambah dengan seorang lagi. Orang ini tidak lain adalah Jian Chiat Su Seng. Ia bersumpah akan mencincang tubuh Jian Chiat Su Seng hingga hancur lebur, dia akan menggunakan siksaan yang paling kejam dan paling duas untuk menghukum lelaki laknat itu. Oh dengan mengerahkan ginkangnya yang sempurna, Bong Tian gak berlarian sejauh 3-4 li sebelum berhenti. Ternyata di tengah jalan kecil di padang yang sunyi itu, dia saksikan munculnya serombongan orang. Orang-orang itu bergerak sangat tenteng dan cepat bagaikan hembusan angin, sama sekali tak menimbulkan suara. Dalam waktu singkat mereka telah berlalu di hadapan Bong Tian gak. Bong Tian gak dapat melihat dengan jelas bahwa rombongan itu terdiri dari gadis-gadis berbaju merah, pedang pendek tersoreng di punggung dan pakaiannya amat ringkas. Di antara mereka terdapat delapan orang yang menggotong sebuah tandu kecil, jendela di empat penjuru tandu itu tertutup oleh selapis kain hitam, agaknya seseorang duduk di baliknya. Tergerak hati Bong Tian gak menyaksikan semua itu, diam-diam ia berpikir, bukankah mereka adalah anggota Hiap Kiam pun rasa ingin taunya segera muncul dalam benaknya, dengan cepat pemuda itu menyusuri petohonan yang rindang dan membuntuti secara diam-diam. Setelah berjalan lebih kurang tujuh-delapan li, mendadak bergema suara tawa yang amat keras bagaikan suara guntur menggelegar, sedemikian kerasnya suara itu membuat kawanan gadis berbaju merah tertegun. Serempak ketiga belas orang gadis berbaju merah itu melolos pedang pendek mereka, sebuah gerakan dilakukan cepat dan enteng, sebuah barisan segera terbentuk tepat di depan tandu kecil itu. Sementara kedelapan gadis pemikul tandu itu pun menurunkan tandu, lalu melolos pedang pendeknya berjaga-jaga di sekeliling tandu, sikap mereka serius seakan-akan sedang menghadapi musuh besar. Di bawah sinar rembulan, tampak seorang lelaki kekar berbaju abu-abu, beralis tebal, bermata besar dan bercambung seperti kawat, berdiri tegak di tengah jalan. Dengan metu Bong Tianggak yang tajam, sekilas pandang saja ia sudah dapat mengenali lelaki kekar ini, Han Xiao Leong dari Kepang, yang lebih dikenal dengan julukan Putmi Kiam. Kemunculan Han Xiao Leong membingungkan Bong Tianggak, pikirnya, seandainya orang yang berada di dalam tandu kecil itu bukan tokoh lihai Hiat Kiam Bun, hari ini anak murid Hiat Kiam Bun pasti akan mati konyol, sementara itu Han Xiao Leong telah menghardik, siapa yang duduk di dalam tandu salah seorang gadis bertubuh langsing di antara ketiga belas gadis berkerudung merah itu segera tampil ke depan, tampaknya dia adalah pimpinan rombongan. Siapa pula engkau dia balik bertanya, di dalam tandu adalah majikan kami, kalau begitu panggil Hiat Kiam Bun Chu agar tampil dan bicara, masa orang yang berada di dalam tandu bukan Long Jit Seng, aku tahu kalian orang-orang Hiat Kiam Bun pun sedang berusaha keras menemukan jejaknya, Bong Tianggak yang mengikuti jalannya pembicaraan itu amat terkejut, segera pikirnya, masakah orang yang berada di dalam tandu adalah Long Jit Seng sementara si gadis berkerudung merah menjawab, kau salah terkah, orang yang berada di dalam tandu bukan Heki To Chu, Han Xiao Leong tertawa dingin, hehehe, kecuali aku diberi kesempatan untuk melihat dengan metu kepala sendiri, kalau tidak, jangan harap aku akan melepas kalian pergi begitu saja, jelas anggota Hiat Kiam Bun memiliki iman yang cukup tebal, dia masih tetap sabar. Boleh saja kau berniat melihatnya, tapi seandainya orang yang berada di dalam tandu itu bukan Long Jit Seng, kau harus mundur dengan segera. Hahaha, kalian tahu, siapakah aku dari bentuk badan maupun sikapmu, sudah pasti kau punya kedudukan cukup tinggi dalam kepang, orang-orang persilatan menyebut Kuput Mi Kiam Hon Xiao Leong memperkenalkan diri dengan suara dalam. Tampaknya para anggota Hiat Kiam Bun yang hadir sekarang rata-rata sudah pernah mendengar nama tokoh penting kepang itu, gadis itu seperti terkejut mendengar nama itu, serunya tanpa sadar, tidak aku sangka kau telah sampai dihotpak kembali. Hon Xiao Leong tertawa dingin. Hon Xiao Leong, tentu kalian pernah mendengar nama ini bukan? Bila kalian bersedia menuruti perkataanku, hari ini Hon Xiao Leong tidak bakal melukai seorang pun di antara kalian, biarpun gadis itu terkejut dan ngeri mendengar nama Put Mi Kiam, namun dia bukan seorang yang sudi bertekuk lutut begitu saja, ia tertawa cekikikan, sampai sekarang pihak Hiat Kiam Bun masih belum berniat mencari permusuhan dengan pihak kepang, namun bila kalian terus-menerus memojokan kami, segenap anggota Hiat Kiam Bun relamati daripada membuat malu nama perguruan, Hon Xiao Leong tertawa terbahak-bahak, Hahaha, punya semangat juga kalian, anggota Hiat Kiam Bun rata-rata adalah wanita yang bersemangat baja, sayang kalian telah salah menerima kematian pada malam ini, sembari berkata. Selangkah demi selangkah ia berjalan menuju ke hadapan mereka. Mendadak tiga gadis berkerudung di depannya menggetarkan pergelangan mereka, tiga batang pedang pendek dengan kecepatan bagaikan sambatan petir segera menusuk ke depan. Berhenti bentak mereka serentak. Mencorong cahaya membunuh yang amat tebal dari balik metohon Xiao Leong, sambil mendengus ia lepaskan sebuah pukulan dengan telapak tangan kirinya. Tiga kali jeritan ngeri yang memilukan hati bergema. Termakan segulung tenaga pukulan yang maha dasyat, ketiga orang gadis berkerudung yang sedang menerjang ke muka itu mencelat dan kemudian roboh ke tanah sambil muntah darah. Beberapa saat kemudian mereka sudah tewas dalam keadaan mengerikan. Tenaga pukulan Hon Xiao Leong yang mengejutkan dan keji ini kembali membuat suasana menjadi heboh, segenap anggota Hiatiam pun menjadi terkejut dan mundur selangkah tanpa terasa. Tak terlukiskan hawa amarah yang membara di dada si nona pemimpin rombongan itu setelah melihat kematian yang mengenaskan dari ketiga orang rekannya, ia segera membentak nyaring. Bagaikan kilat, pedangnya langsung ditusukan ke muka. Hektometer, cari mampus rupanya kau jengit Hon Xiao Leong sambil tertawa dingin. Telapak tangan kirinya yang dibacokan ke depan tadi, mendadak direndahkan ke bawah dan mencengkeram uratna di pergelangan tangan kanan gadis itu. Gadis ini adalah pat hubung Cuhiat Kiambun, ilmu pedangnya tidak lemah, di antara perputaran pergelangan tangannya, cahaya pedang bagaikan biang lala, di tengah dasingan tajam tau-tau hawa serangan telah menyambar ke sisi tubuh lawan, di antara titik-titik cahaya bintang, kembali mengurung seluruh badan Hon Xiao Leong. Meta Hon Xiao Leong terbelalak lebar, bentaknya, bagus sekali, kepandaianmu benar-benar hebat, dengan mengeluarkan jurus Nuhepoh Leong, menangkap naga di samudera luas, dan masih tetap memakai ilmu Kim Najil Hoat, dia berusaha merampas pedang pendek lawan. Biarpun serangan yang digunakan Hon Xiao Leong terhitung amat cepat, akan tetapi Pat Hubun Chut terhitung jago nomor dua di dalam partainya, serta merta serangan Hon Xiao Leong luput mengenai sasaran. Pat Hubun Chuhiat Kiambun tahu bahwa lawan adalah seorang jago yang amat liai, dengan cepat pedang pendeknya dikembangkan, serangan itu seperti menutul, seperti juga menusuk, menggunakan aliran yang berbeda. Dalam waktu singkat secara beruntun dia telah melancarkan 12 jurus serangan. Han Xiao Leong tidak menyangka gadis ini sanggup menghindar dari 12 jurus ilmu Kim Najil Hoat yang liai, dengan suara menggeledek ia membentak, tangan kirinya mengeluarkan jurus Kim Siliawan, mencengkeram urat nadilawan. Aduh jerit kesakitan bergema, pergelangan tangan Pat Hubun Chut sudah tercengkeram hancur, pedang pendeknya terjatuh ke tanah, bersamaan itu pula Hon Xiao Leong mengayunkan telapak tangan kanannya siap menghabisi nyawa perempuan itu. Di saat yang amat kritis inilah tiba-tiba terdengar suara bentakan, kau telah membunuh tiga orang, apakah jumlah itu masih belum cukup dari balik kegelapan malam, pelan-pelan berjalan keluar seorang sastrawan berlengan tunggal. Setelah dapat melihat jelas wajah pendatang itu, Han Xiao Leong segera menghentikan gerakan tangan kanannya. Kemudian tertawa terbahak-bahak, hahaha, bagus, bagus sekali. Benar-benar tidak kusang kajian Chiat Su Seng muncul di sini.